Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gazi Hutama Channel bertemu lagi bersama saya, dan pastinya ada saya juga di video sebelumnya, sebelumnya, sebelum-sebelumnya kita sudah mencoba Pen Aux Racing by Aroha Brewery yang Freebase dan di video sebelumnya juga kan, sudah disebutkan kita tidak hanya dapat yang Freebase, tapi yang metel-metel yang metel-metel, yang pot-trendly ini masih sama ya, dari template desainnya sama tapi bedanya tuh yang ada ceritanya itu tuh, disini gak ada cerita Pen Aux itu apa? iya betul, dan disini tuh, isinya tuh ada tulisan 30mm 30mm dengan kekentalan 50mm berbanding 50mm dan varian 12mm ini copy paste banget sih ya, untuk si busnya copy paste edit oh yang disini ya, tulisan disini terus tinggal kekentalan, lain-lain langsung dibuka dulu aja betul betul si battle nya iya sama juga ya iya sama, cuma kecil edisi 30mm dan varian yang 12mm nah disini keterangannya sama aja tidak ada lagi betul nah kita harus mengatalkan dulu iya tentunya harus pakai device apa nih? di atur dulu aja oh atur dulu ya lupa ya kalau saya mikirnya ke device, di sekretan banget cuy sama loh bro mungkin saya juga bawa, karena siswi menggunakan ini iya 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 kemudian saya agak beda dikit cuy iya ternyata beda yang ini lebih kalau yang free nya, free base nya lebih bold ya lebih bold se coklat lebih bold se coklat lebih bold coklatnya disini kalau ini, kalau dari saya ada aroma pastry pastry nya cuy iya kalau ini tuh malah aromanya balance ada rasa kayak cake-cake gitu nah kayak ada aroma pastry gitu itu sama coklat dan juga ini kismis kebedanya disitu doang nah sudah kita atur nah aduh seperti biasa alangkah baiknya menggunakan device dulu dong iya GNR40 dari Vaporesso nah ini tuh menggunakan coil yang 0,8 kita tetesin dulu tetesin terlebih dahulu kokosok bukan dulu tetesin hehehe bukain dulu dong aduh saya buka mana nah 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 tetesin terlebih dahulu oke cukup cukup dah sudah ditetesin seperti biasa harus ditumbuhin dulu kurang lebih 5 menit biar benar-benar meresap oke guys sudah di diemin kurang lebih 5 menit nah nah tadi kita sudah mengatolnya yup di atol itu tercium mirip dengan yang si freebase nya iya tapi yang itu lebih muncul rasa si pastry aroma pastry nya jadi istilahnya enggak ada yang dominan ya jadi cenderung hampir sama hampir stabil beda kan kalau yang di si freebase nya lebih tercium aroma coklat coklat dan juga resinel betul nah sudah di cium atol nya dan kita masih penasaran untuk rasa nyangin pas dipuff nya langsung aja dicoba langsung aja saya cobain oke sudah tadi dicoba jadi ini bener-bener menurut saya wow untuk rasa yang bisa deskripsi nya itu lebih bisa di lihat di video yang si freebase ini tuh copy paste lah ya hampir copy paste tapi mungkin dari komposisi rasanya tuh ada yang tingkat yang berbeda betul kalau di yang saya yang saya rasain ini tuh rasa si pastry itu tidak semencolok rasa yang di freebase betul kalau menurut saya disini tuh cenderung yang mencolok tuh ya rasa si pastry dan juga coklat jadi kalau-kalau yang freebase itu lebih tingkat itu kan yang si lebih berasanya yang meningkat rasanya itu yang si pastry eh si pastry eh si pastry sedangkan untuk yang di si salt ini yang pastry itu ada tapi seperti hanya tempelan lebih kuat itu rasa si coklat coklat yang kita suka karakternya itu dan juga rasa pastry nya rasa si kuenya itu sendiri jadi jadi mungkin kalau yang di si pastry itu ya yang saya rasain itu cenderung raisin dan coklat untuk pastry nya tipis-tipis kalau disini si pastry nya mulai berasa bahkan berasa dan untuk si trotit nya trotit nya ini untuk varian 12 ini udah bisa dibilang lumayan berasa dan si ee apa ya dan si nikitanya lumayan berasa juga iya rasa-rasa nikitnya itu iya oh saya ketinggalan rasanya itu tuh muncul rasa khasnya betul kan kalau yang di si freeway itu cuma rasa ngegaruknya tapi oh ini bukan bukan salah satu ini tuh yang post friendly mungkin karena post friendly kan biasanya tipikal yang si post friendly itu si rasa nikitanya itu kadang lebih berasa lebih berasa jadi Adam ngasih bumbu-bumbu rasa pas di pastry nya itu juga nah rasa-rasa dari si nikita itu sendiri nah itu yang yang mungkin membedakan karena kan ini tuh bukan salt ya misalnya tadi ngejelasinnya agak salah ini tuh itu ke post friendly lebih ke post friendly nah bukan salt jadi emang ya gitu tipikal ee si apa cahitan yang si pot friendly itu suka ngasih rasa nikita tambahan yang lebih agak lumayan dislayer nya tapi gak ngeganggu malah ngasih warna lain gitu overall kan kemarin udah dijelasin yang freebase nya juga kita suka apalagi yang ini juga sama-sama suka sama suka mungkin ya ini ya jujur saya pakai yang freebase itu berarti 4 harian habis seminggu sabtu habis itu hari senin bulat sabtu bulu senin lima lah ya 5 harian lah mungkin dia racing lah saya ini ini udah tinggal dikit lagi ya tapi emang gejurly bikin chainpef jadi bikin chainpef tetapi iya terus kebetulan kosnya gak telur chainpef karena saya kebagian yang 7 oh bukan yang 3 yang 7 ini enak lah mungkin ini untuk yang si pot friendly ya cuma 30 mili mungkin bakal awet di saya karena ini enak lah maksudnya langsung kerasakan kita chainpef itu karena kan nyari garukan kalau itu untuk TH yang si pot friendly ini garukannya sudah mantap jadi bisa ada waktu retong kotakan istirahat jadi ini mungkin bisa awet bisa iya bakal saya pakai paling cukup segitu video dari kita selanjutnya boleh diingatkan untuk yang 8 pasal kebawah jangan coba contoh mapping karena itu tidak boleh tonton terus video kita jangan buat klik komen dan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian bye selamat menikmati selamat menikmati